Di video sebelumnya, gue sudah membahas tentang opening dari episode Come Along, Wait Me. Di dalam opening tersebut, terdapat sebuah scene yang menampilkan sebuah monumen yang menyerupai karakter utama kita yaitu Finn dan Jake. Namun di scene berikutnya, kita ditampilkan dengan sebuah batu nisan yang bertuliskan Finn dan Jer, yang mana Jer ini menunjuk ke Jerman, dan bukannya Jake. Hal ini membuat banyak yang berspekulasi bahwa patung tersebut bukanlah Finn dan Jake, melainkan Finn dan Jerman. Ada dari salah satu penonton gue memberikan teorinya sendiri mengenai scene ini. Gue sangat apresiasi dengan teori yang sudah lu sampaikan, dan gue jadi semakin tertarik untuk membahas scene ini lebih jauh. Jadi di video kali ini, gue bakal membahas tentang teori dan spekulasi mengenai scene yang satu ini. Semua teori ini berdasarkan banyak sumber yang gue dapatkan dari internet, jadi gue bukanlah pencetus dari teori-teori ini. Dan setelah gue membahas mengenai semua teori, gue bakal membahas mengenai ending rahasia yang tidak dimasukkan ke dalam serial utama Adventure Time, sesuai dengan yang sudah gue janjikan di video sebelumnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai video dalam 3, 2, 1. Di teori yang pertama, dikatakan bahwa terdapat 3 patung, yaitu Finn, Jake, dan Jerman. Lalu bagaimana bisa? Kan di intro sendiri kita diperlihatkan hanya 2 patung. Mungkin saja, salah satu patung entah itu Jake atau Jerman tidak diperlihatkan secara jelas. Atau bisa saja, salah satu patung sudah hancur terlebih dahulu, dan hanya meninggalkan batu-batuan kecil yang tidak dapat kita lihat. Di teori yang kedua, dikatakan bahwa kedua patung itu adalah Finn dan Jerman. Bukti yang menguatkan teori ini adalah bahwa seperti yang kita tahu, Jake bukanlah tipe petualang seperti Finn. Meskipun ia selalu bersama Finn, namun kita lebih sering melihat Jake hanya sebagai figuran tambahan. Bahkan, ia lebih sering menimbulkan masalah ketimbang menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan Jake memiliki sifat yang sangat malas, dan mudah emosian. Dan oh iya, jangan sampai gue harus mengingatkan masa lalu Jake yang mana dulunya ia merupakan bandit kelas kakap. Jadi bagaimana bisa patung tersebut ditunjukkan kepada Jerman, dan bukannya Jake? Kalau kita bandingkan antara Jake dan Jerman, sudah jelas Jerman memiliki sifat yang lebih baik ketimbang Jake. Jerman memiliki sifat yang loyal dan selalu bertanggung jawab. Dengan ini, kita bisa asumsikan bahwa orang-orang yang membangun monumen tersebut, memilih untuk membuat patung Jerman dikarenakan Jerman memiliki sifat yang lebih baik, dan lebih cocok menjadi petualang bersama Finn. Untuk teori yang satu ini, gue kurang begitu setuju, dikarenakan teori ini hanya berdasarkan sifat-sifat karakter yang kita ketahui. Di teori yang ketiga, kita akan kembali ke waktu sebelum The Great Master War. Dikatakan bahwa komet Katalis Kuning yang dulunya ingin diambil oleh Orglor, seharusnya berengkarasi menjadi Jerman, dan bukannya Jake. Cukup mengejutkan karena Jake lebih dekat dengan Finn. Namun, bagaimana kalau sebenarnya hubungan Finn dan Jake harusnya tidak pernah terjadi? Melainkan Finn dan Jerman lah yang harusnya ditakdirkan bersama. Tetapi, takdir ini berubah dikarenakan peristiwa kelahiran Jake. Karena seperti yang kita tahu, bahwa Jake terlahir dari Joshua yang telah digigit oleh alien shapeshifting. Lalu bagaimana kalau peristiwa itu tidak pernah terjadi? Joshua tidak pernah digigit dan Jake tidak pernah lahir. Mungkin saja, Finn dan Jerman akan menjadi duo yang lebih hebat. Menurut gue, teori ini cukup menarik. Namun, ini kurang membuktikan bahwa patung yang sudah runtuh itu adalah Jerman. Satu-satunya hal yang dapat menguatkan teori ini adalah apabila kita bisa mengetahui siapa yang membuat patung ini. Di teori yang keempat ini, dikatakan bahwa pada saat pembangunan patung Finn dan patung Jerman, Jake masih hidup. Lalu bagaimana bisa? Kita tahu bahwa Jake bukanlah seikora anjing yang memiliki umur yang pendek. Lalu apakah dia juga ebadi? Perlu diingat, di salah satu episode di mana ia dibawa kembali oleh ayah aslinya, kita ditunjukkan bahwa ayah aslinya yaitu Warren Emerson sudah mulai menua. Gue kurang begitu ingat kenapa ia bisa seperti itu. Entah karena usia tua, atau mungkin karena kekuatannya sudah mulai diambil oleh Jake. Namun yang jelas, ini membuktikan bahwa Jake tidaklah abadi. Tapi ada satu hal yang memungkinkan Jake memiliki keabadian. Ingat di episode Son of Mars, di mana pada saat itu Jake mengalami kematian secara tidak sengaja, disebabkan kelalaian Raja Mars. Pada akhirnya, Raja Mars bertemu dengan Death untuk mengambil kembali Jake, dengan cara ia menawarkan keabadiannya. Bagaimana kalau pada saat Jake kembali hidup, ia dikembalikan dengan menggunakan jiwa Raja Mars, dan hal ini mengakibatkan ia memiliki keabadian. Sebenarnya kemungkinan ini terbilang cukup kecil, karena Death bukanlah orang yang akan dengan senang hati memberikan keabadian kepada orang lain secara cuma-cuma. Setelah gue memberikan beberapa teori, kini gue bakal mencoba memasukkan salah satu ending yang tidak dimasukkan ke dalam serial utama Adventure Time. Sumber ini gue dapat dari Twitter yang bernama Stephen Wolfhardt. Stephen sendiri adalah seorang penulis dan storyboard artis dalam pembuatan Adventure Time. Di dalam tweetnya, ia mengatakan, untuk menghormati episode Final Adventure Time yang dinominasikan penghargaan Amy, inilah beberapa headcanon yang telah saya simpan selama ini. Aku punya gagasan bahwa ketika Jake akhirnya meninggal, tubuhnya akan mulai tumbuh tidak terkendali, sama seperti bagaimana mayat bisa mengeluarkan isi perutnya. Oke, mungkin ini terdengar sangat aneh. Tapi kalau kita melihat storyboard yang ia buat, kalian pasti bakal mengerti apa yang ia maksud. Di sini kita diperlihatkan tubuh Jake yang sudah mulai menua, dan pada akhirnya ia meninggal dunia. Di panel berikutnya, kita diperlihatkan pemakaman Jake yang dihadiri oleh beberapa karakter yang kita kenal. Beberapa di antaranya adalah Sweet Pea, Banana Guard, Putri Bubblegum, Marceline, dan Bimo di panel berikutnya. Ada dua karakter penting yang tidak hadir dalam pemakaman ini. Yap, mereka adalah Finn dan Lady Rennicorn. Beberapa orang berspekulasi bahwa Finn dan Lady Rennicorn tidak datang dikarenakan mereka tidak kuat menahan tangis atas kepergian Jake, dan memutuskan untuk tidak menghadiri pemakaman itu. Namun, teori yang paling kuat adalah pemakamannya berlatar waktu cukup lama setelah kejadian The Great Gamble. Di sini Finn dan Lady Rennicorn diperkirakan sudah meninggal terlebih dahulu. Kita lanjut ke panel berikutnya, di mana kita diperlihatkan Marceline, PB, dan Bimo yang sedang bersedia atas kepergian Jake. Namun tiba-tiba, tubuh Jake mulai membesar secara tidak terkendali. Hal ini mengakibatkan kerajaan permain hancur karena tubuh Jake yang terus membesar. Setelah itu, Putri Bubblegum memutuskan untuk membawa tubuh Jake dengan helikopternya menuju lubang besar yang dihasilkan oleh mushroom bomb. Di sana, tubuh Jake terus membesar hingga akhirnya menutupi lubang itu. Dan di akhir panel, kita diperlihatkan tubuh Jake berubah menjadi hutan yang lebat yang kini mengembalikan bumi yang menjadi seperti dulu. Jujur aja, pertama kali gue melihat ending ini gue merasa kayak agak aneh dan nggak masuk akal. Namun, setelah gue telah ah lebih lanjut, hal yang dapat gue pahami dari ending ini adalah bahwa kita semua dapat mengembalikan sesuatu yang bahkan menurut kita sendiri mustahil untuk diperbaiki. Pengorbanan Jake membuktikan bahwa dunia dapat kembali seperti semula. Jadi, menurut teori gue, patung yang berada di opening tersebut merupakan patung Finn dan Jermaine. Lalu, kenapa patung tersebut bukan Jake? Karena pada saat pembangunan patung tersebut, Jake masih hidup. Loh, gimana bisa? Seperti yang kita tahu bahwa Jermaine adalah seekor anjing dan Finn adalah seorang manusia. Mereka tidak memiliki umur yang panjang, berbeda dengan Jake yang merupakan seorang alien. Mungkin saja, darah aliennya ini memungkinkannya dapat bertahan hidup lebih lama. Dan setelah kematian Finn dan Jermaine, Jake memutuskan untuk memerintahkan sekelompok orang untuk membangun monumen untuk menghormati kedua orang yang paling dekat dengannya. Lalu, gimana bisa Jake meninggal? Seperti yang sudah gue jelaskan di sebelumnya, bahwa kemungkinan besar, Jake meninggal dikarenakan kekuatannya terus menurun kepada keturunannya. Oke, sedikit note. Jadi, setelah gue ngambil rekaman untuk video ini, jadi gue sempat nonton episode di mana Jake dibawa oleh ayah selinya ke tempat dia berasal. Dan ternyata, ayahnya sendiri itu, yaitu Warren Amperson, mulai menua dikarenakan memang karena usia, bukan karena kekuatannya terus menurun kepada Jake. Jadi, ya... Gue mau konfirmasi itu aja, mungkin itu karena kesalahan gue. Oke, mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Buat kalian yang sudah nonton Adventure Time Distant Land, kalian bisa berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Bila kalian suka video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, khususnya mereka yang suka dengan kartun. Dan kalau misalnya kalian punya request tentang pembahasan kartun, kalian bisa komentar di bawah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.